Daftar IMEI itu gratis selama kita sudah memenuhi kewajiban bea masuk dan pajak impor gadgetnya. Beli handphone, tablet, dan komputer genggam dari luar negeri, pokoknya yang pakai SIM card, wajib banget daftarin IMEI-nya di bea cukai biar bisa dipakai di Indonesia. Beli gadgetnya nggak boleh lebih dari 2 unit, kalau lebih nanti kena aturan larangan dan pebatasan dari Kementerian Perdagangan. Cara daftar IMEI-nya gampang banget, tinggal isi formulir elektronik di aplikasi mobile bea cukai atau website bea cukai.id. Kalau udah diisi semua, nanti dapat QR Code buat ditunjukin ke petugas bea cukai di Bandara Internasional pas kedatangan ke Indonesia. Maksimal daftar IMEI-nya 60 hari setelah kedatangan. Kalau kalian daftar pada saat kedatangan, kalian bisa memanfaatkan pembebasan 500 USD sesuai dengan ketentuan barang bawaan penumpang. Gampang banget kan? Kalau masih bingung, bisa menghubungi seluruh media sosial bea cukai kuala namu atau bisa menghubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225.